Ini hal yang paling penting bagi kita Kalau kita ngalamin sakit Begitu Kalau kita ngalamin sakit Begitu Agar supaya Allah SWT Berikan kesembuhan Kita baca sholawat Sholawatnya Pak Itu yang dibagi gak apa-apa Kalau kita sakit Itu juga sama Buat kita Kalau kita sakit Bacanya itu Jadi biar anda banyak Buang duit Kesana kemarin Rumah sakit Marjah ini Itu Baca sholawat Yang mudah dikari Semuanya ada Sarawat-sarawatnya Dari dulu Begitu Ada macam-macam ada yang buninya Ada Allahumma salli Ada sayyidi Allahumma salli wa salli wa salli Ada sayyidina Muhammad Begitu Ini banyak Ini banyak salawat Kalau kita sakit Biar Allah kasih kasih kesembuhan Kesembuhan Kasih kesembuhan Begitu Kalau sakit Jadi betapa baiknya Rasulullah Sallallahu wa sallam Nabi-bim kita Dengan banyak doa Supaya apa? Supaya muslim itu Dikasih kesembuhan Kalau sakit Kadang kita Tidak buah Kalau sakit Begitu Kalau sakit Biar cepat dikasih sembuh Banyak Salawatnya Banyak Banyak salawat Yang pendeknya Rasulullah Muhammad Kecil Kajang Banyak Nilangannya Ya Rasulullah Tolongin saya Itu juga bisa Singkatnya Banyak berpikir Baca Quran Banyak baca Tasdir Banyak berdoa Banyak kita Bersoal Kalau kita Nalamin Nalamin Satir Nalamin Satir Itu Begitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Waktualaikum Wassalatu Wassalamu Alas Sayyidina Muhammadin Allah Wa'ala Alihi wa sahbihi Ajma'i Allahumma Innan Nasta'undi Bani Arushadi Amrina Muazidna Di binggu sekalian pertemuan yang lalu kita mengkaji tentang adab-adab orang yang sehat menghadapi kematian, sakit. Pertemuan ini kita akan membahas tentang adab-adab orang yang sakit karena dari sehat umumnya baru sakit, habis sakit baru sekarat, habis sekarat baru mati. Maka pertemuan ini kita akan membahas tentang adab-adab orang yang sakit. Perlu diketahui bahwa berbicara tentang orang sakit ada dua adab. Ada dua, dua adab. Yang pertama, adab orang yang sedang sakit. Yang kedua, adab orang yang ada di sekeliling orang yang sakit. Jadi ada adab orang yang sakit dan ada adab orang yang di sekeliling orang yang sakit. Perlu diketahui bila mana seorang muslim mengalami sakit, Maka agama membimbing dan mengatur ada banyak adab yang harus dijalankan oleh orang yang sakit. Kalau kita sakit, ada adab-adab yang harus dijalankan oleh kita. Yang pertama adalah menampakkan keribuan dengan ketentuan dari Allah. Jadi pertama, menampakkan keribuan dengan ketentuan-ketentuan bertakdir dari Allah. Sebab segalanya diatur oleh Allah. Sehat diatur oleh Allah, sakit juga diatur oleh Allah. Dalam baca rati, bismillah walhamdulillah wal khairu, washaru, bismillah sya'atillah wal khairu sehat, Wasaru sakit Semuanya ketetapan Allah Ketetapan Allah Jadi kita kudu Ridha ngerima Bahwa kita ini Makhluk bisanya Kepengenlah Pengennya Masih Tapi nyatanya Itu namanya Kelemahan Allah itu Tuhan Yang maha Kuasa bisa membuat Orang yang sehat Jadi sakit Yang sakit Jadi sehat Allah mau bisa Bisa Bila kita ridha Maka kita Dapat Gandharan besar Dari Allah Bila kita Tidak ridha Maka kita Dapat Murka besar Dari Allah Di something Sakit Indah ilan Kata Allah Dalam hadis kudusi Allah Allah Menyampaikan Siapa orang yang tak bersyukur Tidak sabar dengan ujianku Dengan ketentuanku Silahkan keluar dari bumiku Cari aja Tuhan dengan anakku Allah murka kalau kita tidak rito Kalau kita rito enak Orang sakit itu dosanya diampuni Ganjarannya dilipat gandakan Orang sakit Kata Nabi Kata Nabi Bila hambaku sakit Bila seorang hamba sakit Maka Allah bilang Amat para malaikat Hai malaikat Tolong dicatat Semua yang dikerjakan yang baik-baik Waktu sehat Waktu sehatnya dia ngaji Pas sakit Enggak ngaji Kasih ganjaran Sebanyak yang dia datang Waktu sehatnya dia baca sholawat Banyak Dikasih ganjaran Sempurna Enggak berkurang Pokoknya Hati aja Yang dikerjakan waktu sehat Saat kita sakit Semuanya enggak dipotong Ganjarannya Ameh Allah bareng dikit Enggak Semuanya full Kayak orang sekolah Atau pegawai yang ngeri Libur Tadi tanggal merah Enggak dipotong Barang sedikitpun Nah begitu yang baik-baik Enggak dipotong Dan dosa Terus-terusan Diampungi Amol Jadi kalau Seorang Anggap dosa sakit Maka malaikat Diutus Amol Ada tiga Yang pertama Disuruh Nyabut Tenaganya Jadi Tenaganya Dicabut Kalau kita sakit Lemes Badan kita Lemes Emang juga Penyebabnya Dicabut Oleh Malaikat Kedua Dicabut Rasanya Rasa Di lidahnya Yang tadinya Jeruk Manis Jadi Pai Papaya Manis Jadi Papir Manis Pai Pai Kurang selera Orang Sakit Tapi Kok di rumah sakit Jeruk Habis Yang Nunggu Yang Nunggu Yang Habis Orang Yang sakit Yang Ketiga Disuruh Cabut Dosanya Dosanya Dicabuti Kalau Dia sakit Setelur Apanya Dosanya Diambil Bila Allah Mengandaki Sehat Diutuslah Itu Malaikat Yang Tadinya Nyabut Tenaga Suruh Balikin Pelan-pelan Kuat Yang Tadinya Lemes Pelan-pelan Ada Tenaganya Itu Tandanya Mau Sehat Kedua Rasa Di lidahnya Pelan-pelan Dibaliki Enak Dia Makan Ampe Tiga Piring Namanya Malu Apa Namanya I Habis Sakit Biarin Aja Lima Piring Gak Apa Begitu Malaikat Yang Kemudian Itu Nyabutin Dosa Nanya Kalau Saya Bagaimana Enggak Usah Buang Mengajak Diraup Begitu Wah Maka Dosamu Gak Dibaliki Jadi Orang Sakit Dosanya Diampuni Enak Enak Begitu Jadi Kalau Sakit Kudu Ridho Dengan Ketentuan Dosa Diampuni Ibadah Dikasih Ganjarannya Orang Yang Sakit Ganjarannya Bahkan Nabi Bilang Waktu Perang Tabuk Tahun Ketujuh Hijriah Tujuan Habis Perang Tabuk Pulang Sebelum Masuk Kota Madinah Nabi Bikin Tenda Pidato Kata Nabi Sudara Kata Tidur Tanya Tidur 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 Ya ibadallah tadahu Fa inna allaha subhanahu wa ta'ala Qadda ja'alani kullida indawa'a Fa inna allaha yadu syifa'a inda dawa Labi kata Nabi Wahai Allah Allah berubah kursa'it Sebab Allah telah membuat di dalam setiap penyakit Ada obatnya Kecuali satu tua Itu mempunyai obatnya Pengen muda juga gak bisa Begitu Mau pakai diarok mini juga Tepatnya kulitnya teripu Gak akan berubah Penyakit apa aja ada Obatnya Dan Allah meletakkan kesembuhan Melalui obat Bukan obat yang nyembuhin Yang nyembuhin mah Allah Melalui obat Jadi berobat ini Nilangin penasaran Nilangin penasaran berobat Jadi jangan kita kalau sakit Enggak beropakai apa Berobatnya Begitu Mau pakai duit Pakai duit Enggak apa-apa Berobatnya Duit itu Duit itu Yang apa namanya Logaman tuh Dibuat oleh bank Bank Indonesia nya itu Apa namanya Pakai bahan-bahan herbat Begitu Pakai bahan-bahan alami Herbat Itu itu duit logam Kata orang-orang Maka duit ribuan Bisa buat kerok Begitu Kalau masuk angin Kalau masuk angin Begitu Anginnya Tapi kalau uang kertas Dibuatnya Dibuatnya Dari bahan-bahan Alami Bahan-bahan Alami Alami Jadi tidak dikasih bahan Nah ibu kan Pengawet Jadi kasih bahan Pengawet 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 Intinya Kalau sakit Kudu Berobat Berobat Kemana Berobatnya Begitu Mau pakai medis Mau non medis Mau dia Mohon maaf Sholat orangnya Mau dia Agak sholat Enggak apa-apa Ada orang gak sholat Bisa ngobatin Berobat aja Karena dia Ngerti Daripada Teman kita Tokang sholat Enggak ngerti Obrat Repot Sakit Dikasih campuran Tai kucing Ya Mana sembuh Moda Bisa Jadi Jangan sampai Kita Terprovokasi Amah Omongan Orang Ngapain Untuk berobat Berobat sama Bu Anu Dia gak sholat Padahal dia Berobat sama Dokter Di rumah sakit Dokter Kristen Boro sholat Saada Ternyata Begitu Enggak Protes Dia Ini namanya Orang racun Yang penting Ngerti Obat Ngerti obat Enggak dia Begitu Ngerti Yaudah Ibu berobat Mau Simsek Mau apa Asal Ngerti Obat Ini bukan Urusan Ibadah Urusan Pengobat Asal Bisa Ngerti Enggak Begitu Berobat Jangan Enggak Berobat Amat Dokter Kristen Boleh Aja Kita Berobatnya Boleh Yang penting Tidak Menyuruh Barang Haram Kalau Menyuruh Barang Haram Suruh Minum Kencing Jangan Begitu Namanya Barang Majis Enggak Usah Gitu Ada Enggak Yang Lain Begitu Kalau Enggak Haram Enggak Menyalai Agama Boleh Anda Tapi Kalau Sudah Dokternya Melarang Ibadah Ini Ini Enggak Punah Ada Misi Jadi Yang Kedua Budu Abat Berobat Begitu Ketiga Jangan Mengeluh Orang Sakit Ganjaran Ini Kecuali Ngeluhnya Amat Dokter Amat Dokter Amat Dokter Mau Boleh Kita Ngeluh Boleh Dok Ini Gimana Ya Begitu Ceritain Penyakit Kita Boleh Ngeluh Amat Dokter Boleh Kalau Amat Orang Orang Gak Ngati Mbak Gita Kita Ngeluh Aduh Pegang Saya Yang Kanan Sakit Yang Mana Kan Oh Tetangga Saya Di Jawa Model Lugitu Tiga Hari Mati Itu Kira Kira Sehat Jadi Nanyanya Amat Dokter Dokter Ada bagian 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 Dokter Berobat Yakini Andai Sembuh Yang Nyembuhin Bukan Obat Tapi Allah Jangan Sampai Obat Dibanting Obat Dibanting Obat Taip Doang Menang Sejuta Sembuh Juga Kakak Dia Gak Ngerti Dipikir Yang Nyembuhin Obat Gak Ada Yang Bisa Nyembuhin Dokter Gak Ada Yang Bisa Nyembuhin Bisanya Ngobati Dokter Bisanya Ngobati Dokter Amat Pasien Pinteran Pasien Begitu Makanya Waktu Datang Ditanya Ada Keluang Apa Bu Tuhan Gak Ngerti Ngerti Nggak Ngerti Dijawab Demam Dokter Jawab Demam Dia Nanya Lagi Udah Berapa Hari Pinter Apapun Dokter Ya Bola Beli Kita Yang Jawab Dokter Nah Ini Tiga Begitu Ditanya Lagi Udah Minim Obat Apa Dia Tahu Enggak Tangan Dia Nanya Orang Nanya Tahu Kagak Tahu Kita Jawab Paramek Buda Dekolin Apai Maksudnya Dokter Nggak Mau Ngasih Yang Disebut Dikasih Dikata Bego Dokter Sudah 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 Habis Itu Dia Sudah Dikuran Jadi Sentel Mulutnya Mulut Ditepuk Tepuk Bayar Bayar Jadi Dua ratus Serepuk Bayar Apa Bayar Apa Nanya Nanya Yang Bayar Siapa Yang Jawab Begitu Yang Jawab Baik Yang Nanya Begitu Nanya Bikitu Bayar Nanya Nanya Bahasa Halusnya Konsultasi Apa Si konsultasi Nanya Bayar Nanya Nanya Jadi Pintar Yang Nanya Pintar Yang Jawab Yang Jawa Begitu Dia Baik Suri Jawab Ya Tulis Saja Urus Dikasih Aja Mampotik Itu Lain Lagi Suruh Biopat Ini Bayar Ini Apa Bayar Nanya Bayar Nanya Bayar Nanya Tuh Bayar Bayar Nanya Amat Dokter Boleh Kita Nganju Amat Dokter Keluhan Disampaikan Begini Dok Begini Dok Begitu Boleh Boleh Kita Nganju Kemudian Kemudian Agap Orang Sakit Itu Sesudah Dia Rito Dengan Ketentuan Allah Kemudian Berobat Tidak Tidak Mengat Yang Kempat Dok 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 Orang Yang Sakit Kudu Dok Dok Baik Itu Berdikir Bertasbih Berdok Kalau Sakit Banyak Dikir Banyak Baca Tasbih Banyak Banyak Dok Dok Jangan Jangan Doa Begitu Orang Yang Sakit Doa Apalagi Sakitnya Parah Udah Parah Walai Atu Bila Dorang Ampe Di Tempat Tidur Kencing Di Tempat Tidur Nabi Meminta Nyuruh Kita Doa Allah Ma Ini Nau Kudika Min Ardhalil Umur Ya Allah Jangan Ampe Nalamin Umur Yang Hina Umur Yang Hina Ampe Kencing Tempat Tidur Tempat Tidur Itu Anak Jadi Duraka Ngomel Aja Gitu Banyak Lihat Gua Mulu Kan Anak Banyak Begitu Jadi Ribut Jadi Duraka Itu Namanya Karadhalil Umur Kayak Begitu Nabi Minta Jangan Ampe Nalamin Kayak Begitu Nyusai Mua-Muanya Dirinya Susah Yang Adab Juga Jadi Kesusahan Yang Adab Doa Kata Nabi Kika Muhammad Sallallahu Sallallahu Aleyhi Wassalam Man Kar Al-Ikhlas Fimarah Di Mauti Mi Adam Arrah Lam Yuftan Fikabli Wa Amina Mind Darbat Dil Qabri Siapa Orang Yang Sakit Baca Surat Kuru Seratus Kali Surat Kuru Bismillah Rahman Rahim Maka orang itu Andai dia mati Maka dikuburnya Tidak ditanya Karena selamat Enggak ngalami genjetan kubur Kalau orang sakit Baca surat Kuluk Jadi kalau kita sakit Baca kuluk Kuluk Kalau sakit Kuluk Seratus Biar kita andai meninggal Maka kita dikubur Kaga ditanya Mungkar Andai sakit ini Tidak terakhir Cepat dikasih sembuh Kalau sakitnya terakhir Berarti Dia akan bakalan meninggal Meninggalnya Enggak dapat fitnah kubur Enggak dapat adab kubur Kalau kita sakit Baca surat apa? Alik Alik Berapa kali? Alik Seratus kali Seratus kali Baca 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 Tasbeh Nabi Yunus Tasbeh Nabi Nabi Yunus La ilaha ilaha Anta Subhanaka Baca Ini Untuk Minato Ini Apa itu artinya Tidak ada Tuhan Yang bisa menyembuhin saya Dari penyakit ini Kecuali Hanya engkau Subhanaka Subhanaka Maha suci Kau Dari kekurangan Kalau saya Banyak kurangnya Ini Untuk Minato Ini Saya ini Bener-bener Untuk Orang yang salah Banyak Salah Banyak Dosanya Begitu Kalau Kita Sakit Baca La ilaha ilaha Anta Subhanaka Ini Untuk Minato Zalim Kalau kita Sakit Baca Kata Nabi Siapa orang yang membaca Tasdah Nabi La ilaha ilaha Anta Subhanaka Ini Untuk Minato Ini Empat puluh Kali Pada saat Dia sakit Empat puluh Kali Saat Sakit Anda Mati Maka Diberikan Gandharan Mati Syahid Pas Habis sakit Ternyata Sakitnya Sakit Terakhir Abis ini Mati Mati Mendapat Gandharan Mati Syahid Alhamdulillah Alhamdulillah Andai Sembuh Maka dosanya Diampuni Dosa-dosa Dulu yang Dikerjakan Waktu Sehat Maka Orang Sakit Baca La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Subhanaka Ini Untuk Minato Dori Berapa kali Berapa kali Berapa kali Artinya Tidak Tuhan Yang Bisa Menyembuhkan Saya Dari sakit Ini Kecuali Engkau Maha Suci Engkau Dari Kekurangan Kalau saya Banyak Kurangnya Nah Ini Kuntum Minato Min Saya Ini Termasuk Orang Yang Berbuat Dosa Dosa Banyak Sal Begitu Amat Ini Biar Sembuh Orang Sakit Baca Jangan Sakit Upload Nggak Sembuh Sampai 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 Baca tas, ini tas web, banyakin. Kalau kita sakit, banyakin baca itu. Kalau kita merasa lelah dengan penyakit kita, udah pegel banget. Dengan penyakit ini, pegel. Begitu. Tidak boleh kita ngomong, maka jadah. Jangan, tapi ngomongnya begini di surah sama Nabi-Nya. Doanya kalau kita udah lelah, merasa krustasi dan penyakit yang ada, maka kita doa, Allahumma ahini, madamatil hayatu khairan li. Allahumma ahini, madamatil hayatu khairan li. wa amitni, idakana til mamatu khairan li. Begitu. Allahumma ahini, madamatil hayatu khairan li. wa amitni, wa amitni, idakana til mamatu khairan li. yaa hayu yaa kayyum bi rahmatika astagis. Allahumma ahini, dikati. bila ditulis saja bawa buku. Ya, biar diselaten aja, enggak apa-apa. Yang penting bisa. Biar naluti. Begitu. Allahumma ahini madama til hayatu khairan wa amitni idha kama til maradu khairan ya hayu ya kayu birahmatika astagis kita bisa saja ngalamin sakit yang kita lelah berobat hampir tanah habis duit habis doa ya Allah hidupkan saya bila hidup lebih baik buat saya matiin aja saya kalau mati itu lebih baik buat saya wahai Tuhan yang hidup wahai Tuhan yang maha mengatur dengan rahmatmu aku minta pertolongan begitu bahasa kampungnya kalau memang hidup saya ini masih bagus banyak ibadah terusin aja saya hidup ya Allah tapi kalau mati ini istirahat saya jadi dosa kalau kita dikasih sehat bakalan dosa mulu matiin aja enggak begitu ini bukan tugas amil ngaji-ngaji begini amil apa tugas kita ini amil udah dateng belum ya ya bener kita ngalah kalau enggak ngaji begitu kalau kemudian dirasa kita udah parah masuk ICU kita maka kita doa bukan orang sekeliling ini menghadap-hadap orang yang sedang sama ya ya orang sekelilingnya entah kita enggak ngomongin orang kita ngomongin diri kita kalau sama kayak begitu tuh ngikut nanti kalau kita dirasa udah lelah banget kayak-kayanya masuk ICU ini kata dokter doa Allahumma'a'imni anak kemarat ilmamut begitu Allahumma'a'imni anak kemarat ilmamut begitu nanti doa kita kalau sakit begitu bukan orang lain ayo baca bukan entah orang sekeliling itu ada jalannya lagi kita enggak ngajarin orang sekeliling ngajarin buat siapa buat siapa diri sendiri enggak ngomongin orang entah ngomongin orang ini ada adabnya lagi jangan kuasian meminta buat disini bukan ini wajah lagi ini maju 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 buat kita Allahumma'a'imni ala'zum'ara' rauh kirman nabi begitu jangan bahkan pas parah sekali begitu ya Allah tolongin aku menghadapi sakaraturnu ini begitu nanti apalagi kita apalagi kita kita perlu baca begitu jadi inilah pentingnya kita naji jadi namanya adab-adab orang yang yang sakit orang yang sakit inilah adab-adabnya nanti nanti ada-adab-adab orang yang di sekeliling orang yang sakit lain-laki saya enggak mau campur-campur nadinya biar nanti satu-satu ini hal yang paling penting bagi kita kalau kita mengalami sakit begitu kalau kita mengalami salat begitu agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan kita baca salawat salawatnya apa itu yang dibagi enggak apa kalau kita sakit para Allahumma sali'ala sibi'na Muhammad salat takunu bikul yang sering surah wajikul itu juga sama buat kita kalau kita sakit bacanya itu jadi biar enggak banyak buang duit kesana kemarin rumah sakit majer ini itu baca yang udah dibagi semuanya ada salawat salawat dari dulu begitu ada macam-macam ada yang bunyinya tibbil kulub Allahumma sali'ala selamat tibbil kudubi wadawaiha wa'alkatil abadhan wa'shifat iha wa'nuh al-abasari wa'diyaiha wa'kutil arwaki wa'idwa gila'iha wa'ala alihi wa sahbihi wa'salih ada ada Allahumma sali'ala sayyidi Allahumma sali'ala sali'ala sayyidina Muhammad begitu tabi di kalbi wajah sadi waruhi gitu ini banyak salawat kalau kita sakit biar Allah kasih kesembuhan kasih kesembuhan begitu kalau sakit jadi betapa baik Rasulullah salallahu wa'ala wa'ala ngabimbing kita dengan banyak doa supaya apa supaya muslim itu dikasih kesembuhan kalau sakit kadang kita enggak buah kalau sakit begitu kalau sakit biar cepat dikasih sembuh banyak salawat banyak banyak salawat yang pendek nya Rasulullah Muhammad kecil kajang banyak nilangan daya Rasulullah tolong saya itu juga bisa singkatnya banyak berdikir baca Quran banyak baca tasdir banyak berdoa banyak kita bersolawat kalau kita ngalamin ngalamin sakit ngalamin sakit itu begitu dah segini aja jangan banyak banyak ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan Allah 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 kalau tidak ada ini baca fatihah ada watak dari hamba Allah pahalannya buat Haji Tongani bin Jaka Haji Sainah binti Seribah Kunas binti Bitun Jaka bin Jair Jamilulay bin Tonani ini dari hamba Allah pahalannya untuk almarhum Haji Yassin bin Haji Soleh Haji Asya binti Kembu Salih bin Nimun Sayinah binti Salim Rubih Martiyah binti Yasin Haji Asma bin Yasin ini dari hamba Allah diniatkan untuk M. Muhammad Nasiri bin Rahmat Sunandar bin Muhammad Nasiri Ibu Kira binti Sofyan Krisna bin Sofyan Sofyan bin Adam Ini dari hamba Allah beliau niatkan buat Bapak Tasuri bin Adam Ibu Sauna binti Adam khasriyat binti Adam kaunah binti Adam Adir Rami Kanur Rela bin Kas Selim Ini dari hamba Allah beliau niatkan buat Hacjah Amini bin Sahabat Haji Dullah bin Mini Ini dari hamba Allah beliau niatkan buat Alhamdulillah Ibu Pemijujuk Di Alman Bapak Arga Wikna bin Hassan Duh Ini dari hamba Allah beliau buat Haji Tonani bin Jakar bin Karyati bin Suripan Bun Nas bin Dibi Bun Nas bin Jakar Kita Baca Fatiha Moga Wakaf Wakaf Alhamdulillah Semuanya Diterima Aliyah Allah Diganti Berlipat Ganda Diberikan Rezekian Luas Yang Halal Yang Berkat Allah Kubur Hajat Dunia Hajat Akhirat Nya Sehat Pendah Irbat Nya Kiri Kewar Badan Anak Anak Nya Almarhum Almarhum Semua Yang Beliau Niatkan Kubur Mereka Menjadi Radah Menri Adil Danna Allah Bahagia Kandialam Barzah Nya Allah Muliakan Kandialam Barzah Nya Allah Senangin Kandialam Barzah Nya Amin Al-Fatihah Ini Dari Juga Dari Hamba Allah Haur Atas Nama Ibunda Sumiyaki Binti Binti Kartui Kerama Ibu Suki Binti Kerama Taruna Aku Mudah Mudah Almarhum 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 Semua Yang Di Haur Ini Mudah Mudah Allah Subhanallah Bata 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 Jadikan Bukurnya Raut Binti Adil Jannah Allah Muliakan Dialam Barzah Nya Allah Senangin Dialam Barzah Nya Allah Bahagiyakan Dialam Barzah Nya Anak Keturunan Menyanyi Yang Berwakaf Dalam Almarhum Beliau Beliau Mudah Mudah Wizkin Makin Buas Usahanya Dilancarkan Nabi Allah Dikobrol Hajat Dunia Hajat Akhirat Al-Fatiha Ini Juga Dari Amba Allah Wakaf Tiga Jukar Rupiah Pahalanya Untuk Almarhumah Ibu Tafsirah Binti Ruba Ibu Hunaimih Binti Idris Bapak Mas Hurid Bint Subah Ini Juga Dari Amba Allah Ini Yakan Buat Rasulullah Guru Guru Beliau Ibu Nurhayati Binti Muhasan Bapak M. Yusuf Bin Haji Asih Ayub Rus Mayan Binti Yusuf Mas Hidup M. Ini kita Baca Fatiha Mudah-mudahan Wakaf Wakafnya Semuanya Diterima Diterima oleh Allah Diganti Berlipat Ganda Diberikan Rezaki Yang Luas Yang Halal Yang Baraka Allah Sehatkan Rohir Batinnya Allah Berikan Umurnya Makin Berkah Segala Usaha Dan Ikhtiarnya Berkah Anak Peturunannya Pada Tinggi Terajatnya Dan Allah Sampaikan Ganjaran Pahalannya Kepada Semua Yang Beliau Beliau Miatkan Kepur Mereka Menjadilah Ordo Mirial Dirjenah Aminan Fatihah Amin Ini Ada Anaknya Gamah Kita Ibu Ustaz Yang Bernama Yayanku Sumat Sedang Sakit Di Aisyu Kita Baca Prateha Mudah Mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kesehatan Yang Segera Kesehatan Yang Sempurna Dan Juga Mudah Mudahan Ibundaknya Diberikan Kesabaran Menerima Musibah Ini Dari Allah Dan Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Ya Sakit Ini Allah Tinggikan Lagi Darajat Al-Fatihah Kemudian Buat kita Bersama Duduk kita Di majelis Seinmu Mudah-mudahan Allah Beri kita Semuanya Limpahan Baraka Umur kita Baraka Kesehatan Kita Baraka Rezeki Kita Makin Baraka Ikhtiar Usaha Usaha Kita Makin Baraka Allah Beri kita Semuanya Ibadah Kita Diterima Meski Banyak Kekurangan Di Sana Sini Dan Allah Wafatkan Kita Sabah Biar Duduk Di Mandiris Ilmu Dalam Keadaan Husnal Habib Amin Al-Fatihah Al-Fatihah